Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Nusantara Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang session dan cukis pada PHP Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang fungsi dan metode yang digunakan di dalam PHP Kali ini, apa sih sebetulnya yang disebut dengan session? Di dalam pemrograman PHP, mempunyai session atau catatan aktivitas Di mana session ini digunakan untuk menjaga atau memelihara informasi akses dari seorang pengakses atau user aplikasi web Jadi, dengan session ini memungkinkan pelacakan akses si user Pengaturan pemakaian aplikasi oleh user dan akan meningkatkan layanan situs web Jadi, di sini Setiap pengunjung aplikasi web tersebut akan diberikan sebuah ID yang unik Setiap sessionnya, catat ya, setiap sessionnya Yang disebut dengan ID Session Dan ID ini nantinya dapat disimpan dalam suatu cuki pada sisi user atau disertakan dalam URL Jadi, session Session koneksi antara klien dengan si server Itu nanti akan hilang atau putus apabila browser tertutup Nah, ketika si browser tadi Dibuka kembali Maka, si user tadi akan mendapatkan koneksi baru Sehingga mendapatkan session-session ID Session yang berbeda Jadi, di sini Session ini digunakan juga untuk menyimpan suatu informasi antar proses request Baik itu request dalam bentuk post atau get Seperti yang saya sampaikan tadi Bahwa pengunjung nanti atau si user Ketika membuka halaman web Itu akan diberikan suatu ID Session Dan penggunaan session ini umumnya digunakan pada saat proses login Kita pahami dulu Lalu kita lihat bagaimana cara penggunaan session Kita buka Visual Studio Code Kita buat new file Kita buat new file inform Kita simpan Form session Form session .php Kita buat form Username Di mana username ini adalah input Dengan type Dengan type Tipennya Text Ya, kemudian Name-nya adalah User Name Menggunakan huruf kecil semua Lalu kita tutup Kemudian Submit Kita buat input Name Type-nya Submit Kita buat name Submit Kita kasih value Submit Kita buat action Action Sekarang Action pada form tersebut Action-nya Action Kita merujuk kepada file baru Yang nantinya kita panggil untuk melakukan proses Process 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 1.php Metodenya Metodenya adalah Pause Pause Kita buat dulu Ini Form session ini Sebelum menggunakan session form Sederhana Kita buat file baru Dengan nama Process Kita simpan Process 1 Kita kasih nama Process 1 Kita buat Program PHP Ada Variable Username Username Kita buat Variable Username Tadi ya Dimana Variable Username Itu adalah Nilai Yang dimasukkan Dari form Tersebut Rupa Pause Ini adalah Name-nya Name dari Form Tadi Kemudian Kita ikutkan Eko Kita panggil Variable Username Variable Username Username file halaman 1.thp kita buat beberapa halaman thp nantinya selamat menikmati ini halaman 2, halaman 3 kita buat halaman lagi harifnya yang link ke harif kita simpan ini proses ini sebelum adanya session penggunaan session form ini juga akan memanggil proses, file proses ini akan mengeksekusi aksi yang ada di proses ini tanpa menggunakan session hal ini kalau kita jalankan form session user submit kita akan submit usernya kita submit disini ada terjadi kesalahan sintak error unexpected echo disini ada kesalahan kurang tanda petik kita akan proses ulang line 4 line 4 selamat menikmati masukan kesalahan masukan kesalahan masukan kesalahan kita akan main tujuan te가ясasi misu pasti ketika selamat menikmati 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 kosong makanya disini terjadi notice undefined index username terjadi notifikasi undefinite undefinite index username in online 2 jadi nama user disini adalah kosong tidak terisi seperti pada proses 1.php tadi ini akan terjadi begitu seterusnya ketika melakukan klik pada link-link yang ada disini hal ini kenapa? hal ini karena hilangnya data atau informasi dari nama user yang dimasukkan sebelumnya karena sudah beda link kelemahannya jika suatu saat seseorang ingin membuka halaman lain tentunya akan merasa sulit untuk mengetahui informasi user yang dia miliki maka dibuatlah sebuah session untuk melakukan hal ini untuk menerapkan session ini tanpa adanya session ini tentu nanti akan kesulitan juga di dalam di dalam berinteraksi di dalam aplikasi-aplikasi yang sifatnya multi-user misalkan penggunaan e-banking shopping dan lain sebagainya maka penggunaan session ini sangat perlu ketika kita implementasikan di dalam aplikasi-aplikasi seperti toko toko online e-banking dan lain sebagainya ini dari keempat file ini belum memiliki session sekarang kita akan buat sessionnya ada beberapa cara penggunaan session yang pertama yaitu memulai session dengan sintak session start session start kemudian ada menyimpan data ke dalam session kemudian dengan sintak semacam ini memanggil data yang tersimpan di dalam session hapus session penerapan session untuk sistem keamanan kita coba kita coba kan dari file yang sudah kita kita buat tadi session kita buat di sini php dalam file form session .php session start sintak ini akan ditampilkan dengan menggunakan sintak ini akan ditampilkan sama dengan tampilan sebelum adanya penambahan script php session start kita panggil ulang form session sama isinya sama nah sekarang menyimpan data ke dalam session untuk menyimpan data ke dalam session kita gunakan menyimpan data ke dalam session kita gunakan dolar session nama session sama dengan data penletakannya di mana di file proses satu kita buka lagi file proses satu kita tambahkan di atasnya session untuk penyimpanan data ke dalam session session start tadi session start kemudian ada username disinilah letak penyimpanan session kita buat saja disini session dari yang di awal tadi adalah nama user kemudian dari variable user name oke kita lihat kita cubakan dari sini belum nampak perbedaan antara input form tadi input form sebelum penggunaan session penambahan sebelum penambahan script session ini session start dan session penyimpanan session ini dan sesudah adanya script ini ini akan belum nampak nanti akan nampak kalau hal ini kita tambahkan dengan nama memanggil data yang tersimpan dalam session yaitu dengan dengan menyisipkan suatu program lagi di file halaman ini hal 1 php kita tambahkan disini memanggil data session yang tersimpan kita tambahkan session setiap filenya supaya terjadi keterhubungan antara file ini keterhubungan dari keempat file ini keterhubungan sessionnya kita tambahkan session start kemudian disini kita ubah dolar dari session pemanggilan nama username tadi nama user yang telah dimasukkan kita coba kita copy ini di elemen 2 selanjutnya pemanggilan session nanti akan nampak perbedaan dari sebelum penggunaan session dan sesudah kita perform kita masukkan nama adi submit nah ini proses halaman proses 1 usernamenya adi dia akan menyimpan session di username adi kemudian kalau kita klik halaman 1 tentu nanti akan berbeda disini akan memunculkan usernamenya dengan nama adi begitu seterusnya sampai session tersebut dihentikan begitu juga dengan halaman 2 ketika diklik maka dia akan memunculkan adi untuk merecord atau mencatat user-user yang melakukan aktivitas terhadap aplikasi web tersebut sekarang untuk menghapus session ini menggunakan sintag unset dollar session nama nama session ini untuk penghampusan dalam suatu session sekarang misalkan kalau kita menggunakan lebih dari satu session lebih dari satu session dapat menggunakan session destroy toy oke ya kita akan coba kita buat new file kita simpan half position session Nama user Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita letakkan di baris akhir dari program Terima kasih telah menonton! 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 Cukis yang sangat sederhana sekali! Terima kasih telah menonton! 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 kita panggil nilai visitnya dollar visit variable visit kita else kemudian echo e ini visit yang cuki yang sangat cederhana sekali yang dapat diterapkan di dalam aplikasi web disisipkan di dalam pemrograman php apabila ini dijalankan cukis kita panggil cukis .php ada tadi error error unexpected parse line 2 oh ini nah anda sudah 2 bulan tidak mengunjungi web ini 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 pemanfaatan cukis apabila dia sering sering melakukan kunjungan di dalam web aplikasi web ini tentu yang akan ditampilkan tadi adalah kunjungan anda terakhir pada nilai visit ini variable visit jadi cukis ini digunakan untuk atau merupakan sebuah mekanisme penyimpanan variable dari sisi client atau browser misal saja disini browser ini kita tutup kita buka kembali cukis php kita simpan di latihan latihan ini akan berubah tentunya ketika kita sudah tidak lagi menggunakan cukis ini mengakses halaman web ini oke terima kasih itu tadi pembelajaran kita tentang session dan cukis jangan lupa like dan subscribe untuk video kali ini kita lanjutkan ke video yang berikutnya kita akan membahas tentang basis data dalam data dalam pemrograman php sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton Terima kasih.